Bagaimana cara mudah dekat dengan Al-Quran sedangkan bacaan kita belum bagus dan sering enggan membacanya? Baik di antara qiyat atau cara untuk kita mudah akrab dengan Al-Quran, pertamalah harus kita termotivasi terdahulu dengan kutaman membaca Al-Quran. Apa kutaman kalau kita baca Al-Quran? Bukankah satu huruf yang kita baca Allah Ta'ala memberikan sepuluh kebaikan? Tidak aku katakan alif, laha, mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi harus terbangun dulu dalam jiwa kita, kecintaan kepada Al-Quran, karena kita faham padilahnya, faham keutamaannya. Kemudian yang kedua adalah, kita harus memang berupaya semaksimal mungkin membaca Al-Quran setiap hari. Mungkin kita baca satu a'in, satu halaman, sesuai kemampuan kita, yang penting targetkan setiap hari baca Al-Quran. Kalau itu yang kita biasakan, insyaAllah Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan untuk kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dan kita tidak usah berkecil hati, walaupun bacaan kita mungkin belum bagus, mungkin masih tahap pembelajaran tahsin, masih tahap pembelajaran tajwid, tidak apa-apa. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalau ada orang baca Al-Quran dan masih terbata-bata bacaannya, Allah Ta'ala memberikan dua pahala, pahala membaca dan pahala bersusah payahnya dalam belajar dan untuk mengkaji Al-Quran. InsyaAllah. Jadi, sekecil apapun kebaikan, Allah SWT akan memberikan kemuliaan kepada kita semua. Bantu yuk operasional rumah da'wah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta da'wah Al-Hujah. Dengan menjadi donator tetap setiap bulan berinfak 30 ribu rupiah. Dengan infaknya setiap bulan 30 ribu rupiah, insyaAllah akan membantu da'wah Al-Hujah dan menjadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit, terus istiqomah setiap bulan. Jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insyaAllah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk, salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Al-Hujah Al-Hujah